Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 3. Dan pada masa itu, Yohanes Pembaptis tampil dengan berkotbah di Padanggurun Judea, dan seraya berkata, Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena dialah yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya ketika berkata, Suatu suara yang berseru di Padanggurun, Dan Yohanes mengenakan pakaiannya dari bulu unta dan sebuah sabuk dari kulit di lingkar pinggangnya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Pada waktu itu, orang-orang Yerusalem dan seluruh Judea dan seluruh wilayah sekitar Yordan datang kepadanya. Dan mereka dibaptis olehnya di Yordan, seraya mengakui dosa-dosa mereka. Dan setelah melihat banyak orang farisi dan saduki yang datang pada baptisannya, dia berkata kepada mereka, Hai keturunan ular beludak, Siapakah yang menunjukkan kepadamu untuk menghindar dari murka yang akan datang? Oleh karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sepadan dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir untuk mengatakan kepada dirimu sendiri, Kami mempunyai seorang bapak Abraham, sebab aku berkata kepadamu bahwa Allah sanggup mengangkat anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dan sekarang juga, kapak diletakkan di dekat akar pepohonan. Karena itu, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ia ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Sesungguhnya, aku membaptis kamu dalam air untuk pertobatan. Tetapi, yang datang sesudah aku, dia lebih berkuasa daripada aku. Yang tentang dia, aku tidak layak untuk membawa kasutnya. Dia akan membaptis kamu dalam roh kudus dan api. Alat pengiriknya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan lantai pengirikannya dan akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumpung. Namun, dia akan membakar jerami itu dengan api yang tak terpadamkan. Kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Jordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes mencegah dia dengan berkata, Seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Akan tetapi, sambil menanggapi, Yesus berkata kepadanya, Turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita, untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka, dia pun menurutinya. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan tampaklah langit terbuka baginya, dan dia melihat roh Allah sedang turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Dan, perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, Inilah putraku yang terkasih. Kepadanyalah, aku berkenan. Terima kasih telah menonton!